Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seluruh kegiatan yang dibantu oleh kedua orang tuanya. Ingin tahu kisahnya? Terima kasih telah menonton! 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 Jadi semua kebutuhan anak dari mandi, makan, ibu semua yang mengurusinya. Apa bu yang membuat ibu sedih? Kalau misalnya ibu berpergian, meninggalkan dia. Berarti ibu sadari hubungan emosional antara ibu dengan anak itu sangat dekat sekali. Kalau misalnya andai kata saja nih ibu, ada satu lembutan. Di satu lembaga yang ingin merawat anak ibu, dikasih tidak? Biar begitu, biar mematimu, memakan juga. Saya sendiri yang harus yakin gitu loh. Saya gak mau. Tapi kan setidaknya anak ibu yang sedang mengalami sakit yang kita tidak harapkan ya, akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika misalnya dititipkan di sebuah lembaga. Nanti ibu bisa kunjungi seminggu sekali atau seminggu dua kali, itu pasti diperbolehkan. Ibu, mau tidak? Sudah banyak nyamuk kita juga, saya gak kasih gajah. Saya makan-makannya, saya hidup-idup kemampuan. Saya lagi berpaksa sama tadi, saya melusiin saya ke kelas. Saya pulang malam, tadi pas saya, anak-anak udah pada anak-anak saya, saya berpaksa di kelas, di aula. Andai kata nih, saya datang ke sini untuk membawa anaknya, bagaimana bu? Mau, biar saya yang merawat? Boleh ya, bu, ya. Kalau boleh. Kita akan bikin sesuatu perjanjian, boleh ya, bu? Oke, saya sudah mengerti. Berarti di sini ibu tidak memperbolehkan saya bawa. Harapan ibu apa sekarang? Harapan saya mau, seibu, sebisa saya, inilah, apa sih, biarinya saya mempunyai musuh saya, papa, saya mau nyamuk lama. Apapun keadaannya, seorang ibu pasti menjaga dan merawat sang anak, ya? Tetap anak, maupun ibu berada, inian saya, karena saya sudah seorang anak. Ya, ya. Karena saya itu anak. Ya. Walaupun saya itu, pas menerima, saya sudah menjadi anak. Ya, ya, ya. Saya nomor satu. Baik, saya sudah tahu apa permasalahannya. Mudah-mudahan ini ada sebuah jalan untuk ibu Lasmini. Supaya ibu tidak sedih setiap harinya. Supaya bapak juga punya kesempatan, pak, untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih sukses. Sudah! Saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah bersikeras melarang saya untuk bawa anaknya. Saya salut sekali. Apapun yang terjadi, anak adalah harta, ya? Yang tidak ada nilainya, dan saya lihat di sini ibu ada kemauan untuk bangkit dan terus merawat sang anak. Maka dari itu, saya ucapkan selamat ibu berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta. Kes! Jangan-jangan! 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 Jangan-jangan!